Sejak nama politisi Golkar Aziz Samsudin dikaitkan dengan kasus korupsi yang ditangani KPK, sejumlah kendaraan yang biasanya memenuhi garasi rumah di Bandar Lampung sudah tak terlihat lagi. Rumah yang berlokasi di Jalan Sumpah Pemuda, Kecepatan Wai Halim, Bandar Lampung ini, adalah ambil panggung ketua DPR, Aziz Samsudin. Rumah yang berjatuh putih dengan halaman luas, kini tampak sepi dan hanya ditempati oleh penjaga rumah. Tak ada aktivitas hanya tampak sebuah mobil ambulans yang diparkir di dalam rumah. Sejak nama politisi Golkar Aziz Samsudin dikaitkan dengan kasus korupsi yang ditangani KPK, sejumlah kendaraan yang biasanya memenuhi garasi sudah tak terlihat lagi. Tidak ada aktivitas karena susah dimonitor karena panggungnya selalu tutup. Cuma setelah kasus ini menjual, semua aset-aset Pak Aziz yang ada di situ itu seperti mobil bus, minibus ekel, sama bus besar yang mewah itu sudah keluar, sudah tidak ada lagi. Sudah semenjak beliau dipanggil pertama. Dipanggil pertama yang tidak datang itu ya. KPK menetapkan wakil tua DPR Aziz Samsudin dalam kasus suap dana alokasi khusus atau DAK, Kabupaten Lampung Tengah. Aziz Samsudin dan Alisa Gunado diduga memberikan suap pada penyidik KPK AKP Sehpanus Robin 47 terkait penyidikan penanganan perkara kasus tersebut. Partai Golkar menghormati semua proses hukum yang dijalankan oleh KPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aziz Samsudin telah menghormati surat pengunduran diri sebagai wakil ketua DPR dari fraksi Golkar. Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa Saudara Aziz Samsudin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai wakil ketua DPR RI periode 2019-2024 DPR 2024 kepada DPP Partai Golkar. Saya kio ketua umum DPP Partai Golkar sehingga terkait dengan penggantinya Partai Golkar akan memproses dalam waktu dekat. Dari Bandar Lampung dan Jakarta, Teliputan ANYUS melaporkan.